selamat malam selamat malam selamat petang apa kabar anda petang hari ini ada satu hal penting yang mau saya bicarakan pada petang hari ini dan selamat datang selamat datang hari ini selasa 18 juni 2019 oke, tadi saya boleh janjiin kalau saya bakal bikin satu konten tentang mobil idaman dari seorang saya tapi sebelum itu ada beberapa hal yang penting untuk saya sampaikan memang kalau mobil idaman saya udah pernah saya bahas tapi gak apa-apa saya bahas lagi mobil idaman saya adalah kriterianya udah pernah saya sampaikan yang pertama itu adalah mobil yang emang sesuai dengan kepribadian saya yang saya itu orangnya saya itu senang warawiri senang jalan-jalan orangnya mobile gitu loh dan mobil itu tidak ringkih kalau diajak jalan-jalan terus gitu loh tidak juga konsumsi BBM nya boros untuk diajak jalan kesana sini gitu loh pokoknya mobil itu harus kuat harus durable harus tahan banting harus bandel dan sedikit punya sedikit waktu untuk memanjakan dirinya di bengkel itu kriteria mendasarnya kriteria umumnya ya kalau kriteria yang spesifik yang pertama itu adalah mobil itu harus kuat sasisnya harus kuat harus gak boleh ringkih kaki-kakinya itu harus kuat banget karena saya orangnya suka jalan-jalan suka mobile gitu ya yang kedua mobil itu harus yang bener-bener yang sesuai dengan kondisi jalan kondisi di mana di negara mana saya berada gitu loh kalau saya lebih prefer mobil yang bersasis blader frame atau mobil body on frame kenapa mobil body on frame itu ibaratnya itu gampang dikutak-atik gampang dimodifikasi karena peran utamanya itu ada di kaki-kaki ada di sasis bukan di body bukan di badan gitu loh dan istilahnya itu perawatannya lebih enak daripada mobil yang unibody meskipun kekurangannya mobil body on frame itu mungkin ada di terletak pada drum force terletak pada center of gravity yang bisa minus dan juga ada beberapa hal lain yang menjadi catatan di mobil body on frame memang di dunia ini gak ada yang sempurna kok mobil unibody bagus dia setirnya direct kenyamanan juga oke dan sebagainya tapi juga kekurangannya banyak peran utamanya ada di body bukan di sasis gitu nah kenapa gua lebih memilih body on frame karena gua mengartikan mobil body on frame itu kuat kuat ya mobil body on frame yang gak usah kita keluakin di Indonesia aja itu masih banyak tonton seperti Toyota Kijang kemudian jadi Kijang Innova kemudian Isuzu Panther kemudian Suzuki APV itu yang masih bertahan di Indonesia kalau Toyota Avanza dengan Susenia Terios dan Rush yang baru itu dia gabungan dari keduanya gabungan dari unibody dan body on frame jadi istilahnya keempat nama tadi itu menggunakan sasis semi leather frame atau semi body on frame semi unibody gitu loh di tengah-tengahnya nah itu bukan masuk dalam list favorit saya meskipun saya akui banget Toyota Avanza dan Susenia itu memang mobil yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia ditambah dengan juga konsumsi BBM yang irit dibandingkan dengan Toyota Kijang kapsul yang diartikan boros gitu ya meskipun tidak boros-boros amat dibandingkan dengan mobil di atas ya body on frame ditambah juga saya posturnya kan tinggi ya kan saya suka mobil tinggi itu supaya visibilitas ke depan itu jadi lebih luas dan mobil yang perpadan tinggi itu juga bisa saya modifikasi jadi tambah tinggi lagi supaya mon makler dan batin aman dari banjir dan aman dari ngerempet dengan motor jadi yang kena bukan badannya tapi bannya itu mobil idaman saya mobil yang kriteria mobil idaman dari seorang cekos dari saya gitu ya dan mobil body on frame di Indonesia gak cuma itu aja ada SUV mobil ada SUV body on frame di Indonesia banyak sekali ada Toyota Fortuner Nik muss mobil 改am atau Mercedes ada Toyota Line cruiser Jeep Jeep Renuler Rubicon ada ya itulah beberapa nama-nama mobil body on frame selain 3 yang sudah tersebut yang ada di Indonesia kalau mobil body on frame yang pickup ada Hilux ada Ranger, Triton ada D-Max, ada Colorado ada Jimny juga Jimny itu masih body on frame lupa saya sebut Suzuki Jimny yang baru nah kenapa sih mobil body on frame saya favoritkan banget ya karena ketangguhannya jadi mobil yang macho tapi apakah saya anti terhadap mobil unibody? enggak saya juga suka kok mobil unibody mobil unibody itu cocoknya untuk saya duduk di belakang untuk menikmati sebagai penumpang contohnya seperti sedan kayak atau NPV yang lux kayak Alphard, Elgan gitu ya atau ya mobil-mobil yang orientasinya lebih ke performa, lebih ke nyaman lebih ke nyetir sendiri enak karena setirnya direct dan duduk di belakang pun juga enak gitu loh bukan berarti saya tidak suka dengan mobil unibody ya cuma saya lebih menyukai mobil leather frame itu karena kuat aja dia kuat dan mungkin cocok juga dengan kepribadian saya yang bisa dikatakan agresif gitu loh tapi bukan berarti saya tidak suka mobil unibody sekali lagi karena ada banyak mobil unibody yang saya suka gitu tapi kalau untuk di kendaraan ya dimanapun saya berada ya tergantung jadi kalau kalau misalnya negara mana yang suka yang ramah mobil body on frame ya saya beli kalau negara itu mungkin lebih dominan unibody ya saya belinya unibody tergantung kondisi aja sih tapi yang terpenting kriteria umumnya itu adalah gak ringkih kata kuncinya kata gak ringkih dan menghabiskan sedikit waktu di bengkel udah itu aja dan kalau untuk suara mesin saya mah suka semua ya naturally aspirated turbo supercharger atau bahkan gabungan keduanya jadi twin charger itu malah yang lebih saya suka makanya saya bahas itu soal twin charger itu di video saya yang beberapa tahun yang lalu yang kesimpulannya itu adalah pada poinnya twin charger itu adalah gabungan dari supercharger dan turbo charger turbo lebih mengutamakan di nalpot ya turbo itu lebih mainnya itu di RPM atas kuatnya makanya ada turbo lag ada turbo lag ada jedanya kalau supercharger dia main di RPM bawah kuatnya tapi kehabisan nafas di putaran atas karena supercharger itu adalah engine driven dari mesin gitu nah kalau keduanya dapet itu jadi rata seperti naturally aspirated cuma kekurangan dari mobil twin charger ini komponennya agak ribet dan biaya perawatannya juga sedikit mahal dibandingkan dengan yang single force single charger gitu atau bahkan lebih mahal juga dari naturally aspirated tapi kalau untuk mobil yang bisa mengalahkan ethernet turbo nya omobi aila turbo nya omobi cigarette turbo nya omobi maupun civic estilo yang sudah diswap ke 2000 cc nya mas arif muhammad itu dengan mobil twin charger bisa sangat bisa gitu sangat bisa gitu karena sejatinya twin charger itu ada untuk karakter putaran mesinnya rata dia dari bawah sampai atas cuma dia ditambah induction nya aja itu sih makanya saya benar-benar suka dengan mobil twin charger tapi mobil twin charger di seluruh dunia dikit baru ada VW mesin VW yang 1400 cc twin charger yang dipakai di VW Golf yang sekarang kemudian juga mesin 2000 cc DEA dari Volvo dan ada mobil Denmark Zen 4 yang mesinnya V8 twin charger ada baru sedikit mobil yang pakai twin charger itu kenapa ribet untuk komponennya tapi saya suka mobil twin charger makanya saya juga punya proyek besar proyek rasiya dimana saya akan beli mobil keluarga yang paling legendaris di Indonesia anda mungkin sudah tau ya dimana saya akan membeli Toyota Kijang yang akan saya twin charger yang akan saya modif besar-besar saya twin charger dan karena Toyota Kijang monopter dan batin kurang praktis jadi saya akan tambah cup holder dan tempat penyimpanannya interiornya yang paling jadi konsentrasi untuk saya benahi sebagai mobil keluarga kalau untuk soal mesin transmisi kaki-kaki itu jelas juga prioritas tapi tidak se-prioritas interiornya yang saya rombak habis-habisan mungkin kalau saya dapatnya 2000 cc metiknya saya akan swap ke mesinnya Tuff Badab 2500 cc DG yang akan saya twin charger dan transmisinya juga saya ganti dari standarnya 4 speed mungkin akan saya naikkan jadi 6 speed gitu atau 7 speed pakai transmisi buatan ZF atau apalah yang 6 speed atau bahkan bisa 7 speed kayak tapi bukan CVT mungkin metik konvensional atau tidak kayak dual clutch gitu ya atau enggak seperti modal dual clutch ya gitu banyak itu nanti proyeknya proyek rahasia dari saya itu kalau dapatnya kejang kotak ya itu berarti rombakannya lebih besar lagi gitu ya sementara sih itu dulu pengakuan soal mobil apa yang menjadi kriteria saya sekarang saya beritakan pada teman-teman kriteria siapa yang akan siapa yang ideal untuk menjadi mama Jekos ya atau nyonya Jekos gitu loh yang pasti sih kriterianya yang pertama dia harus lebih dewasa dari saya dewasa secara perilaku bicaranya juga dewasa ya pasti dia enggak terlibat dalam kekerasan apapun baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik maupun kekerasan psikis dan dia juga apa harus lebih bisa membimbing saya sebagai suaminya nanti untuk bisa mendewasakan diri saya kemudian juga dia tidak istilahnya bisa nerima kelebihan dan kekurangan saya itu apa adanya dan memang saya juga berkewajiban untuk bisa nerima dia apa adanya juga gitu loh dan yang terpenting itu adalah dia tidak terlalu banyak menyentuh hal-hal yang sifatnya pribadi ya kalau misalnya apa saya kecuali kalau di rumah gitu dan tidak juga saya izinkan nanti siapa yang menjadi mama jikos itu untuk harus seragam dengan saya tidak gitu loh misalnya misalnya saya nanti lah itu jatah itu nanti saya untuk dini hari aja deh soalnya sensitif gitu ya jatahnya sensitif itu paling dini hari aja gitu ya yang penting tidak perlu seragam dengan saya gitu loh yang penting bisa mengerti bisa memahami bisa kita bisa kerjasama kita menjadikan nikah itu sebagai not only ibadah sih tapi nikah itu juga sebagai kayak kita ber berkompanion atau berpartner jadi kita kayak seperti ras nikah tapi rasa temen rasa sahabat rasa saudara gitu loh rasa partner in crime gitu loh rasanya loh tapi statusnya tetap suami istri tetap saya akan berpart aktif lah dalam sebagainya dan di saya juga istilahnya tidak ada istilah namanya kepala kepala keluarga atau kepala rumah tangga itu gak ada baik saya maupun nanti aku jadi mama jekos itu sama-sama kepala keluarga kok dan saya juga bilang gitu loh yang penting kita sama-sama support each other sama-sama saling mendukung saling mengerti saling menyediakan bahu menyediakan menyediakan bahu untuk dipeluk menyediakan dada untuk diusap menyediakan waktu untuk saling berbagi menyediakan waktu juga untuk ya quality time atau bahkan menyediakan waktu untuk melakukan sex rituals di tempat tidur gitu itu sih kriteria siapa yang akan menjadi nyonya atau mama jekos nantinya dan apakah orang Indonesia atau orang warna negeri gak tau masih saya cari karena bagi saya jodoh itu bukan di tangan Tuhan jodoh itu di tangan saya sendiri tergantung gimana saya berusaha nyarinya dan yang terpenting itu adalah menurut saya gak apa-apa gitu loh domestic partnership atau bahasa sini kalau saya menyebut domestic partnership itu ibaratnya pacaran tapi tinggal serumah jadi kita bisa mengenal oh iya ini kayak gini jadi perlu waktu lah untuk mempersiapkan diri untuk menikah dan saya juga tidak ragu-ragu untuk menyarankan pada diri saya sendiri dan pada teman-teman untuk sebelum nikah datang ke konselor datang ke psikolog didiagnosa dulu oh ini nikah boleh nikah atau enggak gitu loh saya mau amini pendapatnya Pak Roki Gerung yang menyatakan bahwa nikah itu indah sebagai faksi tapi berbahaya sebagai fakta karena kalau kita baca dari statistik ya tingkat perceraian dari mereka yang menikah dari pernikahan yang usianya masih di bawah usia muda masih muda usianya masih seumur remaja gitu itu itu banyak banyak sekali yang cerai setelah di bawah 20 tahun menikah itu wah banyak banget banyak banget kalau saya baca statistik ya makanya jangan ragu-ragu untuk ke konselor ke psikolog ke terapi psikologi didiagnosa dulu barangkali ini ada luka batin yang belum disembuhkan saya pun juga nanti akan ke psikolog untuk isinya bebersih dari luka batin yang saya alami gak apa-apa saya terapi dengan Pak Deddy Susanto 1,5 juta 1 hari nanti ya kan 1,5 juta dikali beberapa kali saya perlu terapi mungkin di atas 10 kali gak masalah yang penting saya sembuh tapi perlu saya beritahukan sembuhnya itu juga tergantung dari lingkungan sekitar kita kalau lingkungan sekitar kita orangnya masih mohon maaf lihat dan batin gak pekat terhadap psikologi istilahnya tidak mendukung perubahan kita itu kayak rasanya kayak aduh sia-sia deh kayak gitu benar hipnoterapi aja tidak cukup tapi perlu dukungan dari lingkungan sekitar lingkungan dari circle yang istilahnya sudah bersih lah dari luka batin gitu loh saya yang mungkin saya tahu beberapa lingkungan sekitar saya juga punya luka batin tapi gak tahu cara nyelesainnya itu gimana cara nyelesainnya itu dengan ya pergi ke psikologi pergi ke terapi psikologi ya di terapi aja deh saya pernah bagikan ya ada 7 tanda bahwa saya sudah wajib menjalani namanya terapi psikologis gitu loh dan prosesnya tuh bakal tolong banget deh saya sebenarnya tanggal 29 Juni udah udah lihat tuh jadwal trainingnya Pak Dedy Susanto di Jakarta tapi terkendala saya yang akan menjalani ujian akhir semester jadinya saya tunda di lain kesempatan gitu loh saya tunda di lain waktu ya nah sebenarnya tuh gini loh saya kemarin sampai banting pintu depan mama saya tuh saya bener-bener kesalahan patau banget ya saya minta maaf ya bener-bener ada kejadian yang kejadian itu gak usah diugit lagi ya itu saya salah karena I love to make contents in youtube gitu loh dan saya kayak merasa kok saya gak ada temen buat curhat kalaupun saya ada temen cari temen buat curhat pasti jawaban yang keluar tuh tidak berada dalam ekspektasi saya pasti akan selalu membawa dalil agama dalil apa sedangkan saya ini sudah 100% tidak lagi percaya pada dalil agama tidak lagi percaya terhadap Tuhan sudah murtad saya sudah bebas dogma gitu loh maka saya jadikan youtube atau saya membuat kayak makhluk imajiner yang ada di depan saya makanya anda suka ngeliat dari lalu oh saya suka ngomong-ngomong sendiri gitu loh saya sebenarnya tidak ngomong sendiri tapi saya ngobrol bersama sosok imajiner yang ada di depan atau di samping saya gitu loh karena saya tidak punya istilahnya orang yang bisa mengimbangi saya gitu loh yang wawasannya luas yang bukan menyembongkan diri yang suka belajar banyak hal suka tahu banyak hal yang istilahnya satu pemikiran satu pandangan satu ini dengan saya terus susah susah nyaringnya jadi ya sudah saya hadirkanlah sosok imajiner di depan saya atau di samping saya untuk menjadi teman bicara saya anda mungkin yang dari luar bilang oh ini saya suka orang-orang ngomong sendiri nih aslinya saya kestau ya orang yang ngomong sendiri itu bukan orang gila tapi mereka menghadirkan sosok imajiner untuk menjadi teman bicara mereka cuma andainya yang gak peka kenapa? karena batin anda sengaja anda tutupi mata batin anda itu sengaja anda butain anda sengaja mengabsenkan diri anda dari melihat sosok imajiner yang ada di depan atau di samping orang yang sedang berbicara sendiri seperti itu ya kan bukan saya ngomong gini gimana ya istilahnya kayak cobalah gitu loh ditembus mata batin itu kalau bisa jangan dibutakan batin itu kalau bisa jangan ditutup dibuka lah dengan membuka batin anda jadi orang yang sangat pekaan peka terhadap lingkungan sekitar dan sebagainya makanya mama saya kemarin bilang kaki juga saya kok gak pernah ngerasain susah loh saya ngerasain hidup susah itu kayak gimana gak mudah gak enak makanya saya tertarik untuk banyak bantu orang dan saya juga berharap dong ada karma baik yang menimpa saya gitu walaupun belum kejadian ya memang belum waktunya kejadian tapi pada waktunya pasti akan terjadi saya bersyukur dan saya senang juga kemarin sudah bisa menolong teman saya adik yang lebih kecil lebih kecil dari saya usianya beda 5 tahun dan dia kabur dari bapaknya yang salim bapak kandungnya itu saya antarkan dia pulang ke salah tiga ya meskipun hanya sampai terminopo gebang aja oh kalau saya punya duit wah saya udah ikut dia pulang ke salah tiga barangkali saya udah ikut dia pulang ke salah tiga ya ikut anterin pulang ke salah tiga naik bus juga menemani dia selama di perjalanan itu seperti apa ya maka saya bersyukur gitu loh atau gak mungkin bisa sewa mobil cuma saya belum punya sim katanya saya dijanjikan mau dibikinin sim sama mama saya tapi sampai sekarang belum terlaksana gitu loh dan saya cuma mau nasihatin gini aja kalau janji itu harus ditepati janji kalau gak ditepati jatuhnya utang nah itu dosa utang janji di bawah mati itu nanti berat loh masuk ke hari penghakiman itu mereka kan bingung nanti mau masuk sorga atau masuk meraka ini gue bukan nakut-nakutin tapi untuk peringatan juga untuk diri saya sendiri kalau janji itu harus ditepatin banget contoh misalnya janji ya janji kalau misalnya contoh lah saya misalnya saya kalau punya duit punya duit banyak beli rumah di Jepang saya pindahin mama saya di Jepang gitu loh itu mau gak mau harus saya laksanain kalau gak dosa buat saya atau contoh misalnya saya bilang rumah ini kan masuk dalam listing jualan properti mama saya harganya 4M 4 miliar ya kan saya beli nantinya dan itu janji itu yang saya tepati bahwa saya akan membeli rumah ini nantinya rencana-rencana sudah saya susun untuk mungkin mengubah sedikit konfigurasi dari rumah ini tapi rumah ini kalau misalnya saya beli tidak akan saya tidak sering saya tempati tidak sering mungkin kalau mama saya mau stay disini ya itu tapi kalau saya tidak sering stay disini ya karena saya juga ini loh ya saya juga akui rumah idaman saya itu adalah rumah yang sebenarnya simpel tidak terlalu banyak di ubah-ubah karena saya orangnya tidak suka modifikasi rumah tidak suka renovasi rumah tapi kalau modifikasi mobil saya suka sekali tapi khusus rumah ini kalau misalnya rumah ini memang akan saya tempati sendiri ada beberapa hal yang akan saya lakukan terhadap rumah ini misalnya mungkin kayak memperluas kembali taman yang ada di depan jadi kembali garasinya untuk satu mobil saja bukan untuk dua mobil tapi untuk satu mobil saja terus mengganti pagar dengan pagar yang lebih tinggi sedikit dengan pagar yang bisa membuka muat jadi pagar geser ya bukan pagar yang dibuka tapi pagar geser aja sampai ke pojok banget taman-taman yang juga kelihatan dan taman akan saya kembalikan terus bagian belakang yang tadinya kolam ikan itu saya akan jadikan ruang tertutup ya extension dari ruang pribadi saya akan saya jadikan ruang pribadi lah pokoknya jadikan ruang pribadi nah berarti kamar yang di tengah itu ada harus disacrifice karena akan dihubungkan dengan tangga nantinya dan jadi ruang ya pokoknya bagian dari ruang pribadi saya lah pokoknya dan kamar utama itu nanti akan saya rombak juga akan jadi kamar pribadi saya dengan beberapa modifikasi tambahan gitu juga berarti rumah ini nantinya akan kamarnya berkurang dari tiga menjadi dua kamar yang saya tempati sekarang dan kamar utama nantinya karena kamar tengah itu akan menjadi extension dari menjadi bagian dari ruang pribadi saya nantinya ruang pribadi untuk saya menuangkan hobi ruangan untuk mungkin bikin kayak gini pokoknya jadi ruang kedep suara lah pokoknya gitu saya jadi kasian deh ngeliat mama saya sering batuk-batuk dan bapak semu saya dari udah lama dari awal saya kenal beliau cukup sering banget bersin-bersin gak berhenti-berhenti gak pernah diobatin saya jadi kasian aja gitu loh bener-bener kasian saya tapi begitu saya kasih tau solusinya mereka tidak menanggapi jadi males juga saya sebenarnya solusi untuk mengakhiri flu-flu yang tidak berkesudahan seperti yang dialami oleh batuk-batuk saya itu sebenarnya caranya itu gampang banget tinggal cuci hidung aja tinggal melakukan satu ritual namanya nasal irrigation saya juga orangnya kalau pagi-pagi tuh uh kalau gak bersin-bersin ya aduh itu bukan gue banget lah itu karena saya alergi dingin karena saya belum melakukan nasal irrigation atau cuci hidung gitu loh tinggal beli aja kok peralatannya kayak misalnya peralatan dari nafas nasal irrigator yang membuang semua ingus dan membuang semua kotoran dari hidung dan nanti ada obatnya karena operasi sinus itu mahal jadinya udah cuci hidung aja lebih murah lebih efisien dan bisa dilakukan kapan saja gitu loh kalau operasi sinus kan ada jadwal dan kalau cuci hidung itu bisa dilakukan kapan saja dan biayanya juga murah dan dimana saja asal ada peralatannya gitu kan nasal irrigation itu sebenarnya enak banget ditambah saya juga harus wajib juga berbesi diri luka batin gitu loh karena luka batin membawa psikosomatik saya suka batuk suka pilek dadakan itu itu jatuhnya ke psikosomatik ya bukan ke sekedar nasal irrigation aja satu lagi satu atau beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan kalau mama saya sebenarnya udah saya suruh udah mah minum erzamzam aja atau beli milagros tapi mama saya gak menanggepi masih percaya obat medis atau gimana saya tidak anti dengan obat medis karena saya punya banyak teman dokter dan kakak sepupu saya juga seorang dokter tapi saya perlu ngomong apa adanya obat medis itu ada bahan-bahan kimia dan itu racun ya papa saya kalau gak banyak minum obat medis dulu waduh sampai sekarang masih hidup masih survive dari kanker usus besar benar gak meninggal nomor 35 tahun masih hidup gak masih bersama dengan saya barangkali dan mungkin akan disukses sebagai pimpinan perusahaan terakhir papa saya menjawab general manager siapa tau bisa jadi direktur utama atau bahkan ketua perusahaan komisaris utama atau chairman dari perusahaan oh papa saya itu bisnis eksekutif sehingga saya tertantang untuk belajar administrasi bisnis gitu loh dan saya selama di UT itu tidak bosan tidak merasa bahwa tidak jenuh saya kuliah di UT karena saya suka dengan bisnis saya mau menantang diri saya saya tadinya buta banget dengan pelajaran bisnis pelajaran manajemen pelajaran kepemimpinan administrasi bisnis I'm absolutely bener-bener blind banget buta banget makanya saya tantang diri saya belajar ilmu administrasi bisnis ilmu administrasi publik bagi saya itu udah biasa itu biasanya para PNS ASN itu banyak yang dari situ dari administrasi publik tapi kalau saya administrasi bisnis karena saya tidak ingin berkarir di pemerintahan saya ingin berkarir di bisnis aja makanya kalau misalnya ada tawaran ada saran coba nyala lagi nyalak lagi saya bilang ya saya bingung mau menjawab apa ya terima kasih atas penawarannya cuma bagi saya lebih enak berkarir di dunia bisnis lebih menguntungkan lebih bisa bikin kantong jadi tebal tapi pak banyak kok orang politik yang kemudian jadi orang bisnis memang saya bilang memang orang yang tadinya aktif di hal yang berluansa politik contohnya diplomat dan bahkan pada hidup besar memang beberapa dari mereka ya akhirnya terjun ke dunia bisnis ke dunia swasta jadi pimpinan perusahaan jadi pejabat di perusahaan memang ada saya bilang iya memang ada cuman ya di Indonesia itu jarang ada yang seperti itu sangat jarang paling-paling dikit orang yang tadinya aktif di urusan politik urusan kenegaraan urusan masyarakat tiba-tiba terjun di bisnis itu jarang banget kalau di luar negeri banyak gitu loh teman saya Mark Kenning mana duta besar Inggris untuk Indonesia itu sekarang jadi penasehat di Bell Pottinger lembaga konsultan asal Inggris gitu kan tadinya orang yang bersinggungan dengan politik aktif di dunia bisnis aktif di swasta gitu loh ya kan saya juga bikin youtube ini juga sebenarnya pekerjaan saya adalah wira swasta dan memang dunia kewira swastaan di Indonesia ini juga masih jauh saya mau bilang youtuber selebgram itu juga wira swasta jatuhnya tapi kewira swastaan di Indonesia ini tuh masih kurang kurang diminati karena saya keselnya tuh gini loh banyak orang di Indonesia tuh lebih rame-rame oh daftar seleksi calon pekerjaan negeri sipil gak masalah itu hal anda tapi memang kalau di Amerika orang PNS itu ibaratkan sebuah jabatan yang yang prestis yang hebat gitu ya kan orang Amerika kalau ngamuk tuh bilangnya tuh coba kalau gue punya gelar ilmu politik i wish i have a degree in political science atau i wish i have a degree in law coba gue bisa kuliah hukum nyalain itu diri sendiri kalau ada satu kalau di Indonesia gak nyalain pemerintah ah ini Jokowi jaman Jokowi susah nih emang tidak perakyat gitu loh gak ada pemacu kayak wah gue pengen jadi presiden coba gue kuliah ilmu politik coba gue kuliah hukum coba gue kuliah administrasi publik coba gue kuliah yang berkenaan dengan pemerintahan ilmu pemerintahan gitu disitu akan terpacu wah kalau jadi presiden pengen bikin semudah semuanya gitu kalau dari kalau dari pandangan gue dan dari pandangan kebanyakan orang Amerika Serikat mereka pasti akan memacu aduh coba gue kuliah ilmu politik coba kuliah gue ilmu pemerintahan hukum I wish I have a degree in law itu yang gak ada di Indonesia itu yang gak ada di Indonesia semangat seperti itu yang gak ada yang itu harus digelorakan gitu loh makanya gue setuju dengan kebijakan kartu Indonesia pintar sampai kuliah gitu loh supaya ada semangat ada bergelora gitu loh semangat untuk mendapat degree bisa kuliah di ilmu ilmu-ilmu yang memang dia senang gitu loh karena sebenarnya sebagai penutup sebagai konklusi dari curhatan saya kali ini masyarakat Indonesia itu sengaja dibuat bodoh sengaja dibuat miskin supaya apa supaya gampang dibodoh-bodohi gampang ditipu oleh elit politik backingan Amerika kenapa Amerika gak senang Indonesia maju kenapa Amerika tuh pasti akan tersaingi woy Indonesia nih sumber daya alam banyak tapi sumber daya manusia yang kualitasnya bagus dikit emang sengaja dibuat seperti itu emang sengaja saya bilang karena kalau Indonesia orangnya cerdas-cerdas orangnya otak encer-encer orangnya pandai-pande orangnya otaknya bagus-bagus lah lulusan kuliahan semua ya Amerika gak bisa bodoh-bodohin ini negara elit politik gak bisa nyuruh orang kayak kemarin kejadian itu rusuh di bawaslu rusuh di tanah abang rusuh di Jakarta Pusat lah gitu sedangnya gak bakal itu kan berapa puluhan orang tersangka yang diamankan itu pengangguran semua dan bukan orang Jakarta wah itu kalau itu mereka cuma jadi mohon maaf dan batin cuma jadi mainan cuma jadi pembantu cuma jadi budaknya para elit politik itu saya tidak suka yang seperti itu apalagi setiap pemilu tuh tren yang namanya money politics politik uang nah iyalah orang gak memang ditipu dengan yang seperti itu lu pilih gue ya ujungnya udah bodo amat gitu gak dapet duitnya tapi gak mengkritisi orang yang dipilih untuk menjadi wakil mereka di DPR di PRD maupun DPDF ini yang salah kalau orang di Indonesia pendidikannya otaknya pada encer-encer otaknya pada cedas-cedas gitu ya saya tahu orang Indonesia itu kreatif very very kreatif kalau mereka bisa meng-create sesuatu yang uh bikin bangga deh bakal tersaingi negara-negara yang selama ini membodoh-bodohi Indonesia terutama Amerika Serikat jadi saya tahu Amerika Serikat kenapa memusuhi Rusia Tiongkok Iran karena mereka kaya akan spiritualnya mereka kaya akan peradaban yang konstruktif yang membangun kalau Anda tahu peradaban Tiongkok kuno waduh peninggalannya lebih banyak daripada peninggalan Romawi peninggalan Bizantium peninggalan Otoman peninggalan Mesir Kuno wah kalah banget deh kalau Anda lihat peradaban Ancient China atau Tiongkok kuno waduh kalah banget itu peradaban lain itu udah pasti kalah kaya gitu dan bahkan budayanya mereka peninggalan mereka itu keserap di negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia nah Amerika Serikat tidak punya seperti itu kan saya udah pernah bilang Asia itu spiritualnya kuat kalau di barat itu dia tidak main spiritual dia mainnya logika dia main common sense dia main sesuatu yang bukan spiritual pokoknya sesuatu yang bernuansa jauh dari spiritualism seperti common sense filsafat modern ideologi yang modern itu baik lahir di barat jadi istilahnya barat itu lebih sekuler kalau saya mau bicara tapi tidak semua negara barat itu sekuler Inggris tidak sekuler Finlandia tidak sekuler Israel tidak sekuler saya kestau aja status agama Yahudi di Israel itu bukan agama negara dan Israel itu juga bukan negara sekuler bukan dan saya mau kasih tau anda juga di barat itu di new world itu negara-negara yang sekuler memang banyak tapi tidak semua negara barat itu sekuler Inggris tidak sekuler Finlandia tidak sekuler Israel tidak sekuler terus apa lagi Denmark tidak sekuler Islandia tidak sekuler mereka menjadikan kestil luteran sebagai agama negara mereka Argentina tidak sekuler beberapa negara barat termasuk negara sosial UK itu tidak tidak sekuler tidak sekuler tidak menyatakan diri mereka sekuler beberapa tidak ay tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sewaktu-waktu saya mau bilang ke Anda baik-baik ya. Sewaktu-waktu ya, kehidupan kita sebagai umat manusia itu akan selesai. Saya ulangi. Sewaktu-waktu kehidupan kita sebagai umat manusia itu akan selesai. Diganti dengan era robot. Anda tahu nggak film Doraemon yang masih tanya sampai sekarang? Itu bukan sebarang film kartun. Bukan. Itu juga bukan anime biasa. Tapi Doraemon adalah potret. Potret dari gambaran kehidupan kita sebagai manusia di masa-masa yang akan datang. Nggak mesti 10-20 tahun dari sekarang. Pokoknya, ya di masa-masa yang akan datang. Dimana ada sebuah robot datang dari abad 22 menolong manusia di abad 21. Doraemon itu adalah sebuah science fiction. Science fiction yang kemudian mengarahkan kita kepada reality. Anda tahu film science fiction yang lain? Kayak Doctor Who, kayak Star Wars, kayak Knight Rider, dan sebagainya. Itu mungkin film ages old. Tapi apa yang ada di film science fiction itu bisa jadi kenyataan. Hai! 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 Terima kasih. terima kasih oke let's finish this video dua kali terinterupsi oleh nah seperti biasa tugas rumah karena gak ada pembantu dua kali terinterupsi tapi tadi bicara soal science fiction dan kehidupan sekarang ya kok gak tau ya apa yang ada di bayangan kreator film-film science fiction tadi dibalik star wars dibalik night rider dibalik dorahemon dibalik banyak macam semua film science fiction dibalik gak tau gue kreatornya mikir apa gitu dan kenyatanya jadi seperti sekarang sesuatu yang mungkin belum 10 atau 20 tahun lalu ya kayak kayak sekarang ini ya belum ada belum terbiasa akan jadi terbiasa dan sesuatu yang mungkin udah jadi kebiasaan sekarang 10-20 tahun ke depan itu akan extinct diganti lagi dengan yang baru berbicara masalah era robot dan apa yang gue pelajari dari dorahemon gitu ya gue itu sangat ya kehidupan seperti itu yang gue pengenin I love doing nothing gue seneng gak ngapa-ngapain jadi gue tinggal program robot jalanin apa yang gue perintahin itu kehidupan yang paling gue idem-idemin gue berharap banget era robot itu secepatnya dimulai justru di Indonesia gue orang pertama satu-satunya orang Indonesia yang menyatakan secara terbuka gue siap menerima robot bener di saat yang lain mungkin berat yang mengatakan oh kalau di masa depan gak mungkin menteri di jabat oleh robot siapa bilang siapa bilang bahkan jangan kaget nanti di masa-masa yang akan datang kita punya pimpinan negara sebuah robot nantinya karena aduh gimana ya era robot itu sesuatu yang menurut gue itu gak bisa dihindari prinsip era yang kedua era robot itu bukan sesuatu yang gak bisa banget kita tinggalin itu pasti datang karena lu bayangin dua negara besar Jepang dan Tiongkok mereka berkompet tidak dalam sengketa Tiaoyu atau Sengkaku mereka berkompetisi bikin robot humanoid yang akan menggantikan peran kita sebagai manusia di masa yang akan datang terserah mau dibilang C atau apa atau segala macem tapi ini gue menyampaikan sesuatu yang penting you gak siap menghadapi mereka udah tamat bener-bener makanya Jepang itu lebih memilih bangun robot menghadapi krisis populasi disana ketimbang menerima imigran dalam jumlah yang besar itu langkah yang tepat menurut gue jadi ya sudah daripada mendatangan imigran membuka migrasi imigrasi besar-besaran takutnya nanti mereka berbuat sesuatu yang gak bagus atau mereka membawa hal yang buruk dari negara asalnya ke Jepang itu bahaya ya sudah bikin robot saja apakah ada robot humanoid dari Indonesia belum belum ada belum ada yang bikin humanoid itu paling banyak dari dua negara tadi Jepang dan Tiongkok bersaing satu sama lain bikin humanoid yang terbaik Tiongkok pun juga begitu mengatasi krisis populasinya itu juga daripada membuka imigrasi yang luas banget udah mereka just build tons of robot gitu loh terutama humanoid ya kan kalau ada yang masih berpandangan oh gak mungkin nanti jabatan menteri diganti robot atau gimana itu omongan yang bener-bener bodoh gitu karena era robot itu bener gak bisa dihindari ya dan gue juga kehidupan idaman gue itu adalah sebenarnya apa-apa tersedia dan sudah ada orang yang mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya bisa gue lakuin in person tapi itu gue belajar juga dari Spongebob Squarepants terutama dari sosok Patrick he love doing nothing and he's happy with it he's happy with doing nothing gak memaksakan diri dia untuk kerja gak memaksakan diri dia untuk produktif gak memaksakan diri dia untuk seperti Spongebob yang workaholic ya gak memaksakan diri dia sangat cinta dengan doing nothing gitu loh sehingga orang jadi notice oh Patrick nih unik karakternya Patrick Star ini unik karakternya dia gak ngelakuin apa-apa tapi dia bahagia of doing so gitu loh jadi aku sendiri orang Spongebob kan unemployment might be fun for you Patrick Star but I need a job gitu loh jadi pengangguran itu memang menyenangkan buat Patrick Star tapi tidak buat Spongebob yang memang dia seorang yang penyuka kerja gitu loh I love Patrick Star jujur aja dari segi kebahagiaan dia of doing nothing itu di era robot akan terjadi gue tinggal ongkang-angking kaki ongkang-angking kaki buat program robotnya robot do do things that I can and even I cannot do it udah gue serahin semua kepada robot gue cuma tinggal santai aja cuman tinggal makan tibur jalan itu aja itu kehidupan masa depan yang gue pengen dan jujur aja banyak film science fiction yang gue suka meskipun gue tidak menonton filmnya apalagi Star Wars waduh gini banget dan apa tuh siapa rumah Jack Fist ya di Iron Man yang kemudian dikembangkan jadi smart home gitu nah itu gue lebih seneng lagi jadi gak perlu ribet-ribet jalan matiin lampu atau gimana tinggal bilang aja turn off the light tab film Night Raider gue lebih suka lagi bahkan gue nonton itu film Night Raider yang mobilnya bisa ngomong jalan sendiri ya kan tinggal diprogram aja jalan kemana ini apa segala macam ngelakuin apa ada Night Raider versi terbaru rilis sekitar tahun 2008 cuman tidak bertahan lama di MBC ya jadi ya gitu lah yang bisa saya sampaikan itu kehidupan yang gue mau seperti itu semua serba smart ya ada smart home smartphone smart car smart life nanti ada smart robot nanti emang humanoid itu belum sepenuhnya sempurna tapi bukan berarti creators of humanoid bots itu diam di tempat nanti mereka akan bikin humanoid yang bisa memiliki emosi dan perasaan seperti orang biasa saya kira itu dan kehidupan seperti itu yang gue bener-bener kepengen gue jalanin tinggal tunggu aja era robot itu kapan dimulai dan gue siap untuk itu era robot itu dan gue meyakini kok suatu hari nanti mohon maaf dan batin kaisar jepang atau chairman dari PRC jerman PRC maksudnya presiden tiongkok itu adalah robot gue sudah siap untuk itu ya dan jangan salahkan juga jika nanti mayoritas penduduk di jepang dan tiongkok itu adalah robot humanoid kelihatannya memang seperti kita-kita manusia dari luarnya tapi sebenarnya mereka adalah robot jangan kaget kalau anda akan ketemu humanoid yang seperti Astoboy nantinya dan memang begitulah kehidupan kita akan sama kok seperti film Night Rider seperti film Iron Man seperti film Doraemon akan seperti itu nanti seperti film Star Wars kehidupan di masa ini di bumi begitu pun juga nanti di Mars ya mungkin ini aja sih yang bisa gue share pada teman-teman pengakuan dari beberapa kehidupan idaman gue jodoh idaman mobil idaman rumah idaman semuanya udah gue bongkar tinggal tunggu tinggal saya tunggu komentar teman-teman di komentar di boxing asal komenternya bagus-bagus kalau yang gak bagus-bagus gak bisa tampilin dan satu lagi kunci sukses dari saya tolong adaptif dengan perubahan zaman karena kalau kita adaptif kita ketinggalan zaman pintu sukses itu akan tertutup dengan sendirinya semoga bermanfaat terima kasih banyak dan selamat beristirahat happy good night bye bye